Pagi ini saya akan memberikan satu materi terkait dengan orang menyebutnya adalah identity platform. Ini satu materi kalau dalam pelatihan-pelatihan di tempat yang lain. Tempat yang lain itu artinya saya sudah membawakan materi ini sebetulnya sudah dari 6 tahun terakhir. 6 tahun terakhir itu saya banyak bicara tentang identity platform ini. Ini nantinya salah satunya adalah berkaitan dengan tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin. Sebagai gambaran saja, kalau kita menyebut identitas itu adalah semua hal yang membuat satu entitas, identitasnya baik orang, lembaga, produk itu dapat diakui, dapat dipahami karena memiliki satu paket, entah itu kualitas, entah itu karakteristik yang membedakan dari identitas yang lain. Nah terus kalau kita bicara tentang produk, sebetulnya apa sih yang harus Bapak Ibu miliki? Nah ini penting nih, platform yang harus Bapak Ibu punya ketika Bapak Ibu menciptakan sebuah brand, menciptakan sebuah produk itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, berarti berapa? Delapan. Ini adalah cara bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menjawab dengan detail apa yang kemarin saya tanyakan di GPR. Sebetulnya apa sih yang membedakan produk Bapak Ibu dengan produk yang lain? Keugulannya apa? Karakternya apa? Nah ini nanti adalah cara Bapak Ibu bisa mencari sebetulnya apa sih perbedaan produk Bapak Ibu dengan produk yang lain. Nah brand value ini salah satu yang paling susah untuk Bapak Ibu penuka. Tapi masing-masing pasti punya keugulan yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda, punya keunikan yang berbeda-beda. Sehingga value-nya pun, esensinya pun juga harus berbeda-beda. Ini nanti yang harus Bapak Ibu deptakan. Nah ketika Bapak Ibu membuat nama, yang paling penting adalah Bapak Ibu harus on target, sesuai dengan targetnya. Jadi kalau nama Bapak Ibu berkaitan dengan makanan, itu yang pertama yang paling gampang dibuat, namanya yang berkaitan dengan makanan, atau namanya relevan, nyambung dengan produk dari Bapak Ibu sendiri. Terus yang ketiga, ya harus catchy. Jadi catchy itu betul-betul harus mudah diingat. Terus yang keempat, pasti unik. Unik itu berarti yang beda itu. Terus yang kelima, itu yang paling sering. Janya kalau Bapak Ibu pertama-tama membuat nama, itu ya nama Bapak Ibu sendiri. Dari beberapa contoh tadi di grafik pergerakan harga sebuah brand, nama itu pasti selalu harus dibuat pendek dan simple. Tiga unsur esensi dari sebuah logo. Yang pertama pasti harus simple. Yang kedua, mudah diingat. Dan yang ketiga, itu biasanya logo yang kuat. Itu selalu logo yang punya makna. Nah, perjalanan yang Bapak Ibu lakukan, ya dari awal ketika usaha Bapak Ibu ini lahir, ya apakah lahir di saat pandemi, apakah lahir sebelum pandemi, itu pasti punya perjalanan yang sangat menarik. Sehingga ketika kita mulai terjun ke usaha yang lebih serius, artinya tahapan-tahapan terkait dengan logo, terkait dengan identitas, itu betul-betul Bapak Ibu harus pikirkan. Dan salah satunya, ya bagaimana Ibu bisa memikirkan itu adalah melalui yang namanya Identity Platform.